Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengumpulan dan penyajian data Nah kebetulan ini yang dibahas sangat dasar dan sangat mudah Jadi tidak perlu pusing Tapi bagi yang belum paham ini pasti menjadi sangat sulit Kita disuruh menentukan selisih antara nilai yang tertinggi dengan yang terendah Nah kalau kita diberikan data mentah seperti ini masih diaca Berarti kita memerlukan sedikit usaha untuk mencari mana nilai yang paling tertinggi dan mana nilai yang paling terendah Nah langsung aja kita mulai dari kiri atas ya Kalau kita lihat disini 70,55 Nah kayaknya 55 nih yang paling rendah ya 55,60,70,65,75,80,80,90 Ya sekejauh ini 90 yang paling tinggi 55 yang paling rendah Kita teruskan lagi Nah disini ada 95 Berarti yang tertinggi sekarang 95 terendah 55 Kita lanjutkan 75,80,75,65,70,55 lagi Ini 65,60,65,75,80,85,75,60,50 Nah jadi tadi kita dapat yang terendah 55 Ternyata disini ada 50 Jadi yang paling rendah itu sekarang 50 90,90,85,75,70 Nah berarti yang tertinggi ya Yang nilai tertingginya itu atau nilai paling besar dari data mentah ini kita dapatkan 95 Nah sedangkan yang terendahnya atau nilai yang paling kecil dari data ini kita dapatkan tadi 50 Jadi kalau kita kurangin ya Arti selisih itu dikurangin Jadi kalau selisih antara nilai tertinggi dengan terendah berarti yang tertinggi dikurangin yang terendah Tapi kalau bunyi soalnya selisih yang terendah dengan yang tertinggi Berarti yang terendah kita letak di atas Jadinya 50 kurang 95 Nah kalau kita kurangin 5 kurang 0 5,9 kurang 5,4 Jadi dari data mentah ini Selisih data tertinggi dengan data terendahnya itu adalah 45 Nah untuk video pengumpulan dan penyajian datanya silahkan lihat di bawah kiri layar Jangan lupa di like dan di subscribe Aku ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati